Ya semuanya kembali lagi bersama saya Iksan Inzani Kali ini saya mempunyai 2 ekor ikan baru saya Dari jenis Gimnotorax tile dan Mastasembelus armatus Ikan ini memiliki badan yang panjang ya seperti blut Walaupun mereka bukan blut ya Dari penyebutan di daerah sini ada yang bilang ikan bajan untuk jenis Gimnotorax Dan ada yang bilang ikan tilan untuk jenis Mastasembelus Ya bisa kita lihat ikan-ikan yang ada disini sebentar Nah ini sedang bersembunyi ya Karena memang tabiat dari sifat ikan-ikan yang berukuran panjang ini Memiliki sifat mencari lubang sebagai tempat pensembunyiannya Ini dari jenis Mastasembelus armatus atau ikan tilan Ikan ini memiliki deretan sirip dorsal yang berduri Sehingga apabila dia terserang oleh musuhnya Atau diambil Contohnya seperti diambil oleh manusia Apabila digenggam ikan-ikan mundur Sehingga merusak atau merobek dari tangan kita Cukup berbahaya ya Tapi makanya kita harus lebih hati-hati dalam Memegang ikan ini apabila ingin menangkapnya Nah yang satu lagi dari jenis Gimnotorokstile Lucu ya Ada seperti lubang di sebelah kirinya tadi tuh Dia fungsinya untuk menyaring udara yang masuk melalui mulut Dan dikeluarkan melalui lubang yang ada di sampingnya itu Di sebelah sini nih Ini merupakan ikan air tawar Walaupun kebanyakan dari keluarganya hidupnya di air laut ya Jadi ikan ini memang full fresh water Dari coraknya Seperti snowflake atau Orang bilang itu Keping-kepingan salju ya Kalau dari namanya itu snowflake morail Yang saya tahu Ikan ini merupakan ikan carnivora yang memakan Daging atau ikan-ikan hidup Biasanya diberi makan udang ya Udang mati Ikan-ikan kecil Seperti jenis Ikan cere kalau orang bilang ya Settingan untuk aquarium untuk ikan ini Yang penting ada terdapat Hiding atau tempat bersembunyi Terus diberikan filter Saya menggunakan filter gantung dan filter celup ya Pompat celup filter kecil Yang filter internal seperti ini Nah Seperti ini saudara-saudara Di sini ada pakannya berupa ikan ekor pedang ya Saya coba masukkan Namun belum dimakan mungkin karena masih adaptasi di wadah barunya Untuk dekorasinya saya juga berikan daun-daun Di sini fake leaf ya Atau daun palsu Jadi kita tidak perlu memikirkan untuk perawatan daunnya Hanya perlu dicuci aja Kalau misalnya sudah berlumut Oke seperti itu Cantik-cantik ya ikannya ya Oke sekian dari penjelasan Yang saya berikan Dari ikan-ikan yang baru saya keep kali ini Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Oke terima kasih semuanya Jangan lupa like, subscribe, dan komen Terima kasih